Sejumlah salon kecantikan yang diam-diam menjadi tempat praktik prostitusi di Padang, Sumatera Barat digerebek petugas. 14 perempuan pekerja seks komersil diamankan. Sejumlah lokasi prostitusi berkedok salon kecantikan ini digerebek petugas Satpol PP di kota Padang, Sumatera Barat. Salah satunya salon plus-plus di wilayah kecantikan Padang, Utara. Petugas bahkan mendapati salon ini dibangun dengan sekat-sekat sehingga diduga kuat menjadi praktik prostitusi. Bahkan saat pengerebekan terjadi, petugas pun menemukan seorang pelanggan laki-laki dengan satu kotak alat kontrasepsi. Dari sejumlah titik, petugas pun mengemenkan 14 perempuan yang bekerja sebagai PSK di tempat prostitusi berkedok salon. Semuanya dibawa ke kantor Pol PP untuk menjalani tes HIV dan kemudian akan dikirim ke pampis sosial di Kabupaten Solo. Di Datuk Tengah Hitam ini aneh ya, kita disana datang, ditemukan disitu, dia berhospitas salon, tapi ternyata tidak ada situ namanya salon. Kenapa? Disana ditemukan sekat-sekat ya, jadi artinya ada tempat plus-plus. Dari Razia ini, lima salon yang diam-diam membuka praktik prostitusi disekil petugas karena menyalahkan aturan. Dari Padang, Sumatera Barat, Udi Sunandar, I News Melaporkan.